Fas'alu ahlat zikri inkuntum la ta'alamun Dikarenakan melakukan tindak penipuan Kemungkinan suaminya akan keluar bulan 10 tahun ini Salahkah Ustaz kalau istrinya minta cerai? Halah apa saja dalam Islam di mana istri boleh minta cerai? Tidak salah Jadi kalau suami sudah sampai melakukan dosa besar Maka boleh istri mengajukan cerai Itu salah satu penyebab Jadi ada beberapa penyebab Yang pertama karena adanya pelanggaran Yang pertama itu adalah kekufuran Murtad dari agama Kufuran Maka itu perbuatan cirik Itu semuanya sudah boleh dia minta cerai Yang kedua semua dosa besar yang dilakukan dan dia tidak mau ta'ubat Berzinahlah Istidilalnya jelas hadis Bukhari Yang pernah saya jelaskan di mana Seorang laki-laki pernah mengatakan Ya Rasulullah sesuai istri saya tidak menolak jaman laki-laki lain Lalu kata Nabi SAW ceraikan Dia bilang tapi ya Rasulullah saya mencintainya Kata Nabi tahan dan mendakwai kalau begitu Tapi disini opsi pertama adalah ceraikan Artinya disini kalau memang dia buat ma'asai itu sebesar ya sudah Gitu kan Kalau dia tidak mau ta'ubat ya Kalau kita ajak ta'ubat dia masih mau ya itu tetap opsi pilihan Tapi wanita boleh disini mengajukan Karena masalah ini Yang ketiga Dia boleh mengajukan cerai Kalau Si laki-laki Sudah hilang informasi Itu Yang paling kuat pendapat ulama kurang lebih dua tahun Kalau misal lagi berlayar ya Pergi bekerja Lama memang gak ada berita Gak tahu ini hidup mati gak jelas Kalau sampai pada sampai dua tahun dia tidak ada informasi Maka perempuan sudah punya hak Secara hukum Islam untuk mengajukan cerai Untuk mengajukan cerai Yang selanjutnya yang keempat adalah tidak mendapatkan haknya Tidak mendapatkan hak Memang dia tidak dapat Ada hak-hak wanita Perlindungan Pendidikan Nafkah Ya kan Kebutuhan biologis Itu semua adalah hak Maka dia boleh ajukan Yang terakhir adalah Ulama nambahkan Dengan Kalau Dia Sudah tidak bisa lagi bertahan Dikarenakan Tidak ada lagi rasa suka Yang bisa 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 dipupuk Seperti pernah ada terjadi Seorang sahabiat Yang menikah dengan seorang sahabat Kemudian Makin hari Dia makin benci dengan suaminya Tidak ada indikasi sihir Tidak ada indikasi apa Karena dengan 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 Masuk Islam Kemudian banyak Sahabat-sahabat yang baik-baik Gitu kan Kemudian juga banyak Laki-laki yang melebihi Kelebihan fisik yang banyak Maka dia pun merasa terganggu Maka dia sempat mengatakan Ya Rasulullah Saya selalu merasa Kalau melihat suami saya Saya malah Benci Saya merasa kadang-kadang Tidak bisa melayani dia Bagaimana ini ya Rasulullah Apakah boleh saya ajukan cerai Kata Nabi SAW Kau bisa gak kembalikan maharnya Apa yang dia sudah kasih sama kamu Dia bilang Saya kasih ya Rasulullah Saya kembalikan Kata Nabi SAW Baiklah Kalau begitu Baiklah kalau begitu Tentu disini Bukan kita buka pintu percarian Tapi kalau seorang wanita Kata para ulama Bertahan Maka itu jauh lebih baik Itu jauh lebih baik Fasalui Ahele الذكر In kentum La تعلم On On